Alexander Parwus atau dikenal juga sebagai Parwus Effendi merupakan seorang pebisnis milioner, politikus, tokoh sosialis, dan seorang revolusionis yang sangat berpengaruh pada kekayasaran Rusia, Jerman, Turki Usmani, serta dunia barat. Di film Payita Abdul Hamid II, Parwus merupakan karakter film yang diserap dari tokoh yang satu ini. Di dalam film Payita Abdul Hamid II juga, tokoh ini digambarkan sebagai tokoh yang sangat cerdas dalam berpolitik. Ia memiliki hubungan yang luar biasa dengan berbagai negara, penasehat kelompok Turki muda, serta memiliki identitas yang banyak. Namun, yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah karakter pemain yang diangkat di dalam film Payita Abdul Hamid II ini sesuai dengan tokoh yang sebenarnya, dan seperti apakah tokoh asli Alexander Parwus dalam dunia nyata? Mari kita bahas bersama-sama, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Parwus Effendi memiliki nama asli Alexander Lovitch Parwus, atau dikenal juga sebagai Israel Lazarevich Gelfan. Terkadang, ia juga dipanggil sebagai Helpan. Ia dilahirkan pada tanggal 8 September 1867 di Berazino yang waktu itu masih dalam wilayah kekuasaan kekayasaran Rusia. Wilayah itu saat ini berada di wilayah negara Belarusia. Parwus Effendi dilahirkan dari keluarga Yahudi berdarah Lituana. Keluarganya waktu itu mendapatkan diskriminasi dari kekayasaran Rusia. Hal itu membuat ia membenci kekayasaran Rusia seumur hidupnya. Waktu itu, keluarganya merupakan keluarga yang berstatus ekonomi menengah ke bawah. Ayahnya merupakan seorang pengrajin besi. Ketika ia masih kecil, rumahnya terbakar hebat. Bencana ini kemudian memaksanya untuk pindah ke kota Odessa. Kota itu saat ini berada di wilayah Ukraina. Di Odessa, ia mengambil pendidikannya sampai sekolah menengah atas. Di sana juga ia mendapatkan kursus dalam bidang kemanusiaan. Parwus waktu itu sangat tertarik dengan artikel-artikel yang ditulis oleh penulis ulung bernama Taras Shevchenko, seorang jurnalis bernama Nikolai Mikhailovsky, dan seorang kritikus politik bernama Mikhail Saltikov. Dari sanalah kemudian masuknya ideologi marksisme kepada Parwus yang pada akhirnya membuat ia skeptis terhadap pemerintahan kekayasaran Rusia. Pada tahun 1886, Alexander Parwus berumur 19 tahun. Ia kemudian pergi dari Rusia ke Switzerland. Dari titik itulah, Parwus mengenal tulisan-tulisan ideologi revolusionis yang ditulis oleh Alexander Herzen. Kemudian ia kembali lagi ke Rusia untuk beberapa saat. Namun karena Parwus tahu bahwa ia diawasi oleh polisi rahasia pemerintah Rusia, ia kemudian pergi lagi dan tinggal lebih dari satu dekade di luar negeri. Pada tahun 1888, setelah Parwus kembali lagi ke negara Switzerland, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktorat di Universitas Basel di jurusan ekonomi politik. Ia kemudian menyelesaikan pendidikannya setelah 4 tahun belajar, yaitu pada tahun 1891. Pendidikannya waktu itu berfokus kepada ideologinya yang Marxis terhadap ekonomi. Ia kemudian memilih untuk bergelut pada dunia politik dibandingkan melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, karena itu akan lebih menguntungkannya secara ekonomi dan ideologi sosialisnya. Setelah lulus, pada tahun 1900, ia pergi ke Jerman dan masuk ke Partai Sosialis Demokrat, dan membuat relasi dengan seorang revolusionis Jerman yang bernama Rosa Luxemburg dan Fadimir Lenin. Ia kemudian menjadi orang terkemuka dan dihormati di partai ini. Partai ini berideologi sosialis, partai ini juga mengusulkan sistem pemerintahan yang komunis, dan bahkan mereka juga mendukung homoseksualitas. Ketika di Jerman, Parwus ingin menjadi warga negara Jerman, namun sayangnya itu tidak dapat tercapai, karena intelijen Jerman sudah mengetahui sosok Parwus sebagai orang yang sangat berbahaya. Hal ini mereka sadari karena prediksi Parwus akan kekalahan dan kekacauan kekaisaran Rusia di dalam tulisannya benar-benar terjadi. Namun kemudian, mata-mata Jerman melihat hal ini merupakan hal yang bagus untuk membantu Jerman menghancurkan kekaisaran Rusia waktu itu. Pada tahun 1905, ketika revolusi Rusia sedang berlangsung, Parwus pergi ke St. Petersburg sambil membawa surat palsu kesepakatan Austro-Hungaria. Waktu itu, Parwus sudah dianggap sebagai Marksis Eropa yang berotoritas dalam masalah politik dan keuangan. Kemudian, ia menulis sebuah artikel provokatif pada Desember 1905 yang berjudul The Financial Manifesto, yang mengklaim bahwa ekonomi kekaisaran Rusia dalam ambang kehancuran. Artikel itu kemudian tersebar luas di berbagai media, Dan untuk membuat klaimnya ini berhasil mempengaruhi ekonomi Rusia, Parwus menggerakkan massa agar penduduk pura-pura lari dari bangbang Rusia. Pada akhirnya, seorang Parwus berhasil membuat ekonomi sebesar kekaisaran Rusia ketar ketir kacau. Namun, tidak sampai membuat ekonominya runtuh. Dan benar, seorang Alexander Parwus, ia berhasil membuat ekonomi sebesar kekaisaran Rusia berpeluh keringat. Buah dari provokasinya kepada ekonomi kekaisaran Rusia dan sikapnya yang anti-pemerintah, Parwus dan rekan-rekannya ditangkap oleh polisi Rusia. Namun, selama ia di penjara, ia semakin dekat dengan orang revolusionis lainnya. Waktu itu, ia dihukum 3 tahun di pengasian Siberia. Setelah itu, ia melarikan diri ke Jerman. Setelah sampai di Jerman, ia kemudian menerbikan sebuah buku tentang pengalamannya yang berjudul In the Russian Bastille During the Revolution. Dan setelah beberapa waktu di Jerman, Parwus membutuhkan dukungan ekonomi untuk hidupnya. Kemudian, ia membuat kesepakatan dengan penulis drama Rusia bernama Maxim Gorky dan membuat film yang berjudul The Lower Depths untuk mencari uang. Film ini dibuat untuk menggambarkan betapa sengsaranya rakyat kecil dari kelas bawah atas suatu sistem negara yang bobrok. Berdasarkan kesepakatan, hasil pendapatan akan dibagikan kepada partai dan 25 persennya kepada Gorky. Namun, karena suatu kesalahan, Parwus tertuduh mencuri uang itu. Dan semenjak saat itu, reputasi Parwus hancur di lingkaran Partai Sosial Demokrat. Ia pun pergi bermigrasi ke negara Turki Usmani. Beberapa waktu setelah peristiwa itu terjadi, Parwus datang ke Istanbul yang kala itu masih dibawa kekuasaan Turki Usmani. Ia tinggal di Istanbul selama 5 tahun. Selama di Istanbul, Parwus mendirikan sebuah perusahaan perdagangan senjata. Dan dari sanalah ia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Waktu itu, ia juga mengekspor batu bara dan besi ke negara lainnya seperti Jerman, Belanda, dan juga Switzerland. Di waktu yang sama, ia juga diangkat sebagai penasehat gerakan Turki Muda. Dan pada tahun 1912, ia diangkat menjadi editor koran masyur bernama Turk Yurdu, yaitu surat keberharian Turki Muda. Parwus juga bekerja sama dengan Uj Pasha atau Triopasha. Mereka adalah Enwer Pasha, Talat Pasha, dan Jemal Pasha. Serta Parwus juga bekerja sama dengan seorang menteri keuangan Turki Usmani bernama Jawit Bey. Perusahaan Parwus berkembang dengan pesat dengan laba yang tidak terbayangkan. Perusahaannya juga menangani pengiriman makanan untuk tentara Turki Usmani. Dan di waktu yang sama, ia juga bekerja sama dengan perusahaan Krupp Industri, Wickers Limited, serta dengan seorang pedagang senjata terkenal bernama Basil Zaharov. Diketahui juga bahwa transaksi senjata Parwus bersama Wickers Limited pada waktu perang memberikan dasar teori bahwa Alexander Parwus juga merupakan aset intelijen Inggris di tubuh Turki Usmani. Selain damat Mahmud Jalaletin Pasha, Alexander Parwus juga merupakan salah satu pemeran kunci yang sangat mempengaruhi turun tahtanya Sultan Abdul Hamid II dan keruntuhan Turki Usmani. Karena Parwus adalah seorang revolusionis, ia juga mendukung Turki Muda untuk merevolusi negaranya menjadi Republik Turki. Jika kamu belum menonton video tentang siapa itu damat Mahmud Jalaletin Pasha, silakan tonton videonya dengan cara klik linknya di pojok kanan atas video ini. Diriwayatkan juga banyak dari anggota Turki Muda yang mengikuti Sekte Denmeh, mengaku Muslim namun diam-diam menganut kepercayaan agama Yahudi dan kabalistik yang dibawa seorang rabi Yahudi bernama Sabatai Zewi yang mengaku sebagai Mesiah Yahudi. Diketahui juga bahwa Turki Muda bekerja sama dengan gerakan Freemason yang kala itu dipimpin oleh Emmanuel Karaso, seorang pembacanya. Dari tulisannya, Parwus mempropagandakan dan mendiskreditkan negara Turki Usmani. Dari sana, banyak internal istana dan masyarakat yang kehilangan loyalitasnya kepada Sultan Abdul Hamid II dan pemerintahan negara Turki Usmani. Di dalam artikel karya Prof. Mehmet Eros, Alexander Parwus juga merupakan salah satu orang yang merencanakan adanya Perang Dunia Pertama dan salah satu orang paling bertanggung jawab atas terlibatnya Turki Usmani masuk ke dalam Perang Dunia Pertama. Hal ini dapat diketahui dari bukunya yang berjudul Die Kolonial Politik Under Zuzam En Bruch, yang ditulis oleh Alexander Parwus di tujuh tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Buku ini memprediksikan bahwa akan ada perang besar di negara Eropa dan negara-negara di sekitarnya dan hal tersebut benar-benar terjadi. Dan tujuan utama perang ini adalah agar bisa mendirikan negara agama Yahudi, yaitu negara Israel. Parwus kemudian meninggal dunia di umurnya yang ke-57 tahun. Ia meninggal di Berlin, Jerman pada tanggal 12 Desember 1924. Tubuh Parwus kemudian dikremasi dan ditaruh di pemakaman Berlin. Setelah kematiannya, seorang bernama Konrad menulis sebuah memoir tentang Alexander Parwus yang berbunyi, orang ini adalah manusia yang memiliki otak cerdas kedua di dunia internasional. Setelah kematiannya, Parwus dikenal juga sebagai seorang pebisnis, politikus, triple agen, pemikir, penulis, provokator, penasihat negara-negara dan turgi muda, anggota frimason, bangkir Yahudi, tokoh marxisme, dan seorang revolusionis yang sangat berpengaruh di kekayasaran Rusia, Jerman, serta dinasti Turki Usmani. Ia juga disebut orang yang bertanggung jawab atas perang dunia pertama dan juga membuat embryo perang dunia kedua. Meskipun Parwus orang yang sangat berpengaruh dalam rusaknya kekayasaran Rusia, Jerman, Turki, hingga penyebab perang dunia pertama dan kedua, anehnya, nama Parwus sulit untuk dilacak dan tidak banyak literatur yang membahas tentang sosok ini. Ia sangat mahir berkelana dalam kegelapan dan merupakan orang yang sangat misterius. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kamu suka video seperti ini, agar admin rajin membuat konten bermanfaat dan mengedukasi, silakan dukung admin dengan cara, klik like, juga menonton video ini dari personally. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.